Jadi pak, sentral lagi, sentral Ini rusak semua karena sentralnya rapuh Nggak terpilih DPR yang bagus karena sentralnya rapuh Moderasi bergabung Yang terakhir Wasatiyah itu tengah Tidak bergeming, tengah Sudah diteliti oleh para ahli bahwa Masjidil Haram itu, Kaabah itu tengah Tengah dunia Sehingga tidak bisa pesawat apapun lewat diatas Masjidil Haram dan Kaabah itu Tidak bisa, itu pasti menghindar Awak kan pernah lewat disebut, itu Masjidil Haram jauh disana Saya bilang, kenapa nggak diatasnya? Nggak bisa Kita ini paling dekat Ke atas Masjidil Haram Karena Masjidil Haram itu sumbu dunia Jadi Islam ini sebenarnya sumbu dunia Ada kata-kata yang mewakili ini semua Mekah itu disebut Mekah itu disebut Ummul Kuro Ibunya tanah Ibunya negeri Maka kalau orang mau kesana berwasiat dia, aku pulang Kemana Ke asal kejadian Kalau ada orang meninggal di Mekah Tidak pernah ingin untuk ditempatkan di Mekah-Mekah di tempat lain Cukup aku disini Kenapa? Centralize Apa peran Masjid ini? Ini bagian terakhir dari Makalah saya ini Pak Wali Kalau ada orang azan Kata Nabi Ikuti Seperti apa Yang dia sebut Allahu Akbar Allahu Akbar Kata Muazzin Itu kita jawab Allahu Akbar Kita jawab Ashadu Allah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kita jawab Ashadu Anna Muhammad Hayya ala sholah Apa jawabnya? Bukan hayya ala sholah Jawabnya itu Hayya ala sholah Jawabnya La hawla Wala quwata Illa billahi al-aliyah al-ajim Pernah nggak Masjid Seperti ini nanya sama dosennya Kok kayak gini Kok gak diikuti Kata-kata ini Haruh Wadong Dibidik 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 Sekalianlah kuliah Jadi begini Hayya ala sholah Ini artinya Mari 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 itu artinya Kamu jauh Sekarang kamu ke sini Hayya ala sholah Mari kamu Sholah Dimana sholah Sholah itu Hanya satu tempatnya Di makom tauhid Di qiblat Di ka'bah Sholah hanya ada disitu Tidak ada sholah di luarnya Karena yang sholah itu Adalah ruhmu Hatimu Oleh karenanya Jika kamu diajak sholah Jangan angkat takbirmu Jika kau Belum benar-benar Berada di tempatnya Itu makanya Ada orang mau sholah Banyak kali usulnya Allah Turun lagi tangan Allah Kadang-kadang Sampai dua minit Allah Allahu Akbar Kenapa Sholah itu Ada makomnya Di makom tauhid Anggo jabatan Dopiditi kirkotko Get sholat Di makom tauhid Tak bisa Gak bisa Maka kita bilang begini Gak bisa Kecuali Engkau dekatkan Karena aku terpenjara Oleh pekerjaan La hawla Wa la quwata Ya Allah Aku gak bisa Aku gak bisa tinggalkan Semua ini Ya Allah Kecuali engkau bantu aku Tarik aku ya Allah Untuk ke tempat itu La hawla Wa la quwata Sampai dua kali Sampai dua kali Seakan-akan begini Oh kau belum bisa Diulang lagi Kita juga bilang La hawla Wa la quwata Habis itu Sama aja Ketika Muazzin mengatakan Kau pun harus bilang Apa kata Tuhan Kau harus menang Mari kepada kemenangan Tinggalkan Kesingmu Yang banyak urusan itu Tinggalkan Pertimbanganmu Yang banyak itu Hingga kau tidak pernah Menyumbang untuk Pembangunan majid Tinggalkan itu Hayya ala Lalu kau bilang La hawla Wa la quwata Silla billah Penuh penyerahan Kepada Allah Dan ditutup dengan Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Kita pun ikuti itu Yang terakhir itu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Jadi Sebenarnya Tempat paling strategis Mengantar kita Untuk bisa Salat Di maqam Yang sebenarnya Ini Ini Yang mau dibangg ini Bahwa Lepis-lepis saja Dari kepala Di nasi Di kantoran Ondo Ondo Betul Karena Rute Saya mohon maaf ya Kepada Para penjama Rute kehidupan Seorang muslim itu Bertangkal Dari masjid Gini dia Tiga Masjid Ke tempat kerja Dari tempat kerja Ke masjid Dari masjid Istirahat Ke rumah Dari rumah Ke tempat kerja Sentralnya itu Masjid Jadi rute kehidupan kita Cuma tiga Masjid kerja Istirahat Masjid Kerja Istirahat Jangan berpangkal Dari rumahmu Hidupku Berawal dari rumah Tidak Gak benar Hidup yang benar Adalah Berpangkal dari masjid Jika pulang ke rumah Adalah istirahat Jika pergi kerja Adalah Mencari nafkah Untuk Bisa Mengabdi Aduk Kenapa Gastu Kajuan Ya Daripada saya Bercerita moderasi Yang kemana-mana Saya akan disimpulkan Ini Bagus Disederhanakan Diperdalam Bukan sederhanakan Diperdalam Jadi Bapak dan Ibu sekalian Kita Mengucapkan terima kasih Kepada Pimpinan IIN Padang Sedimpul Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada Kita Tidak terbiasa Mendidik Anak kita Untuk Menjadi Donator Kita lebih banyak Mendidik Anak kita Untuk Menjadi Pengambil Ambil Ada Ada keuntungan Naya Disana Ambil Ada Horm Disana Ambil 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 Jadi Mendidik Kita Mendidik Anak-anak Kita Menjadi Penyumbang Bagi Perkembangan Peradaban Dan Untuk itu Kita ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Rektor Seluruh Sibitas Akademika IIN Padang Sedimpuan Anak-anakku Yang Hadir Belajarlah Kalian Dengan Sumbuh-sumbuh Karena Kalian Belajar Dengan Tenang Saya Pak Ibrahim Waktu Sekolah Saya Menderes Saya Pagi Jadi Habis Subuh Pagi Saya Menderes Habis Menderes Baru Pagi Sekolah Pulang Dari Sekolah Manduduk Kalau Orang Ini Sekarang Biasiswanya Pun Banyak Sekali Dulu Kami Kalau Biasiswa Itu Yang Cerdas Sekarang Yang Paling Tidak Cerdas Pun Kasih Biasiswa Daripada Yang Ngerecoki Kata Rektor Bagus Kasih Biasiswa Jadi Sekolah Sekarang Enak Sekali Alhamdulillah Walaupun Belum Memuaskan Secara Sungguh-sungguh Kita Mengucapkan Terima kasih Kepada Pimpinan JN Padang Sedimpuan Dan Atas Nama Kuin Sumatera Utara Penghargaan Kami Yang Sesungguhnya Kepada Pak Wali Pak Bupati Ketua DPR Para Tokoh Sugari Nabukan Haran Nihamu Arukunagi Mardalat Sudai Pendidikan Islam Di Tempat Kitu Boleh Karnanya Hormat Dan Takzim Kami Dan Tolong Bantu Untuk Seterusnya Kiranya Sejimpuan Tampunggu Selatan Mandeling Natal Padang Lawas Padang Lawas Putara Muncul Sebagai Kaukus Pendidikan Yang Bisa Bersaing Jika Bukannya Melewati Daerah-daerah Malu Itu yang Dapat saya Sampaikan Mohon maaf Atas Kekurangan Mudah Dung Hat Nah Hurat Tupa Mengidum Mahat Yang Tujim Marad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh